Kebakaran juga menghanguskan dua rumah di permukiman padat penduduk di kota Manado, Sulawesi Utara. Pemincu kebakaran diduga akibat aktivitas warga membakar sampah. Dua rumah di Kelurahan Sario, Kecamatan Sario, Manado, ludes di Lalap Sejago Merah pada Rabu Sore. Kebaran api yang cepat membesar menghanguskan dua rumah permanen di kawasan padat penduduk itu. Delapan unit mobil pemadam kebakaran Pemkot Manado dan satu unit mobil meriam air Polda Sulut dikerahkan untuk memadamkan api. Jalan yang sempit menyebabkan petugas kesulitan menjangkau lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian. Dugaan sementara, api berasal dari salah satu rumah warga yang membakar sampah. Kurang lebih 15 menit, Mbak Cerita. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai angka ratusan juta rupiah. Yaya Piri melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.